Intro Kelihat persaingan HP dengan prosesor Mediatek Halio G99 di Indonesia semakin ketat dengan meluncurnya beberapa smartphone dari Vivo, Infinix, dan Tekno Selain itu Realme dan Poco pun telah meramaikan HP dengan chipset Mediatek Halio G99 mereka Salah satu keunggulan dari HP Mediatek Halio G99 adalah performa yang bisa diandalkan untuk bermain game karena prosesornya dibuat untuk mendukung mobile gaming di kelas entry dan midrange Dan berikut rekomendasi HP Mediatek Halio G99 terbaik yang layak kamu beli di akhir tahun ini versi Denso Pro Masuk ke rekomendasi yang pertama, ada Realme 11 Demi menghadirkan performa yang lancar, terutama saat bermain game HP ini dibekali dengan chipset gaming Mediatek Halio G99 dengan skor Antutu yang mencapai lebih dari 420 ribu Chipset ini juga dikombinasikan dengan dynamic RAM hingga 16GB dan memori penyimpanan 256GB Beralih ke bagian depan, layarnya hadir dengan ukuran 6,4 inci beresolusi Full HD Plus berpanel AMOLED Serta mendukung refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 1000 nit Sementara pada sektor kamera, HP ini dilengkapi lensa utama 108MP yang didukung pembesaran optik hingga 3x Sehingga dapat membantu pengguna dalam mengabadikan momen melalui kamera dengan hasil yang jernih dan tajam Selain itu, terdapat lensa depth 2MP Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian yang kedua, ada Infinix Note 30 Smartphone ini membawa spesifikasi yang menarik dengan mengandalkan Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm HP ini juga tercatat membawa RAM berkapasitas 8GB dan media penyimpanan internal sebesar 256GB Dalam tes pengujiannya, HP ini mampu meraih skor Antutu di angka 374.263 ribuan poin Bermain game atau menonton dengan HP ini pun akan terasa mengasihkan karena sudah mendukung layar berukuran besar HP ini meluncur dengan panel IPS berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD Plus Panel layar yang dipakai pun sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz Pada suplai dayanya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh yang telah didukung teknologi pengisian cepat 45W Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2 jutaan saja Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Selanjutnya ada Infinix Zero 20 Smartphone ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 sebagai dapur pacu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk multitasking hingga gaming dengan lancar Dalam tes pengujiannya, smartphone ini mampu meraih skor Antutu di angka 370 ribu Smartphone ini juga dilengkapi dengan RAM 8x256GB Beralih ke bagian layar, HP ini memiliki dukungan layar berdimensi 6,7 inci dengan menggunakan panel AMOLED HP ini pun memanjakan pengguna dengan hasil foto yang berkualitas Di bagian belakangnya terdapat 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP, lensa ultrawide 13MP, dan lensa depth 2MP Untuk ketahanan dayanya, smartphone ini memiliki baterai dengan kapasitas 4500mAh yang telah didukung dengan fitur 45W supercharge Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai 3,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu di daftar keempat, ada Vivo V27e Pada aspek hardware, HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang dilengkapi RAM 8 atau 12GB serta penyimpanan 256GB Pada pengujian Antutu-nya saja, smartphone ini mampu mencetak skor di angka 363.000 poin Tak hanya itu, smartphone ini pun hadir dengan panel AMOLED yang menjanjikan warna, kontras, hingga kecerahan lebih baik Terlebih lagi, V27e menggunakan layar Full HD Plus dengan bentang mencapai 6,62 inci serta refresh rate 120Hz Dari segi fotografinya, HP ini membawa kamera depan beresolusi 32MP Sedangkan kamera belakang resolusi 64MP, kamera bokeh 2MP, kamera makro 2MP Ketiga kamera belakang dilengkapi dengan teknologi Aura Light Tangkapan foto diredup cahaya dijamin 30% lebih jelas dan jernih Soal harganya sendiri, smartphone ini dibanderol mulai 3,7 juta sampai 4,3 jutaan sesuai varian RAM Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di daftar yang kelima ada OPPO Reno 8T Smartphone ini mengusung prosesor Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Ini dilengkapi dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal berkapasitas 256GB Dalam pengujiannya, smartphone ini berhasil meraih skor Antutu di angka 344 ribuan poin Tak hanya itu, HP yang memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz Yang mampu memberikan pengalaman yang nyaman ketika kamu gunakan untuk bermain game Ataupun menikmati konten multimedia seperti streaming film Keunggulan pada kameranya dapat terlihat dari kinerja yang diberikan oleh modul kamera Dengan konfigurasi kamera utama 100MP, kamera microlens 2MP, dan kamera kedalaman 2MP Bagi kamu penyuka selfie, hadir pula kamera depan beresolusi 32MP Untuk menemani aktivitasmu seharian, HP ini hadir dengan baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 33W Jika kamu tertarik, smartphone ini dibanderol mulai harga 4,3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Beralih ke rekomendasi yang ke-6, ada Tekno POVA 4 Pro Performa yang dihasilkan oleh nyata lepas dari peran chipset Mediatek Helio G99 fabrikasi 6nm Berbekal konfigurasi ini, POVA 4 Pro mampu menghasilkan performa maksimal Dengan konsumsi daya rendah, serta berhasil mencatat skor Antutu di angka 360 ribuan poin Beralih ke sektor layar, smartphone ini mengusung konsep panel AMOLED Tak hanya itu saja, konfigurasi refresh rate 90Hz hadir agar gerakan objek lebih mulus Untuk kamu yang aktif, melakukan aktivitas streaming dan multitasking akan dimanjakan dengan layar luas berdimensi 6,66 inci Meski tidak menyediakan konsep multi kamera, HP ini memiliki dukungan kamera utama beresolusi 50MP Serta dukungan kamera depan beresolusi 8MP yang dilengkapi dengan fitur flash Hal menarik lainnya, smartphone ini dibekali baterai jumbo 6000mAh yang didukung fitur fast charging 45W Untuk harga, Tekno POVA 4 Pro bisa, kamu dapatkan mulai 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu di rekomendasi yang terakhir, ada Infinix Note 30 Pro Dapur pacu yang diusung oleh HP ini mengandalkan Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm Pada Antutu Benchmark, HP ini berhasil meraih skor di angka 446 ribuan poin Pengisian daya pun menjadi salah satu di antara keunggulannya yang tak boleh kita lewatkan Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan untuk menunjang baterai berkapasitas 5000mAh miliknya sangat lengkap dan mutakhir Yakni sudah membawa teknologi pengisian 68W all-round fast charge Dengan teknologi ini, daya dapat terisi dari 0 hingga 80% hanya dalam waktu setengah jam saja Tak hanya itu, layarnya pun hadir dengan panel AMOLED berukuran luas Hingga 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz Yang membuat tampilan layar lebih mulus dan responsif Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP Mediatek Helio G99 terbaik di akhir tahun ini versi Denzopro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton